Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ugi Jadi pada video kali ini Saya coba mempraktekan Bagaimana cara melakukan Faktor autoregresif atau FAR Dengan menggunakan stata dan e-fuse Ini contoh kasusnya Untuk data kuartal ya Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, sama kuartal 4 Seperti itu Jadi ini saya sudah sediakan datanya ya Nah datanya itu ada variable course Variable suku bunga Variable inflasi Kemudian data ini diamati Dari tahun 1994 sampai 2003 Dan itu datanya itu dinyatakan dalam kuartal 1 Eh dalam kuartal ya Jadi ini contoh data untuk tahun 1994 kuartal ke 1 Ini data di tahun 1994 kuartal ke 2 Sampai ini Sampai tahun 2003 Sampai 2003 kuartal ke 4 Seperti itu Nah disini saya coba ngebandingin Hasil antara stata dengan hasil dengan e-fuse Sama nggak? Nah itu akan saya perlihatkan Khusus FAR nya seperti itu Nah pertama Saya akan praktek dulu untuk e-fuse nya dulu Jadi kita jalankan e-fuse nya Seperti ini Ini kita pilih course aja Pilih file Kemudian new Pilih work file Nah disini Karena datanya dalam kuartal Kita pilih disini quarterly Nah itu artinya Datanya dalam kuartal Dan kita datanya itu dari tahun 1994 Sampai tahun 2003 Oke kita pilih ok Nah muncul seperti ini ya Ini kan range nya udah nampak ya 1994 kuartal 1 Sampai tahun 2003 ya Kuartal ke 4 Nah sekarang kita tinggal buat variable nya Ada kurs suku bunga sama inflasi Kita klik kanan copy Klik kanan paste Namanya kurs Oke Kemudian klik aja lagi paste Kemudian kurs suku bunga Ya suku misalkan Satu lagi inflasi ya Ya inflasi Kita bisa kayak gini Copy Kemudian paste Nah disini inflasi Kemudian klik ok Nah sekarang kita akan memindahkan Data yang ada di excel ini Kedalam Effus nya Caranya Kita pilih kurs Tekan control Suku bunga Jangan dilepas kontrolnya Sama inflasi Nah baru boleh dilepas Seperti ini sudah tertanda Klik kanan Pilih open Pilih group Nah ini kan datanya masih kosong ya Na Masih belum ada Not available Kita bisa block dulu Dari sini kita block Kemudian Kita klik kanan Kemudian kita pilih edit Nah datanya siap untuk dipindahkan Sekarang kita kembali ke excel Kita copy semua datanya Year nya gak perlu ikut Datanya aja Dari kurs suku bunga sama inflasi Kita copy Kita copy Ya Tapi ingat Di Effus Dia itu sebenarnya gak boleh pakai Pakai koma Dia koma itu harus titik Nah jadi untuk mengatasinya Saya itu Saya buka text document ya Not pen Saya pindahkan dulu Nah Komanya ini Saya coba ganti Dengan titik Tekan control H Nah Kita merubah koma Menjadi titik Nah Replace all Nah sekarang ini Komanya sudah berubah Jadi titik Nah itu yang diharapkan oleh Effus Sekarang kita copy lagi Semuanya Atau kita cut Kita pindahkan Ke dalam Statanya Eh sorry Effus nya Klik kanan Pilih paste Nah Kita sudah berhasil nih Menginput data Dari excel nya Kedalam Effus Dalam kuartil Jadi sampai tahun 2003 Kuartil keempat Nah Sekarang kita akan melakukan Far Dengan Effus Oke Caranya Kita pilih Kita bisa pilih dari Kurs Suku bunga Tekan control Sama inflasi ya Jangan lepas Oke Kemudian klik kanan Kemudian open Nah disini ada far Kita pilih far Nah Untuk lag nya mau berapa 1 sampai 2 Misalkan 1 sampai 6 Yaudah 1 sampai 6 Ya Kita pilih oke Nah Inilah hasil dari far nya Jadi dari lag nya Dari 1 2 3 4 5 6 6 ya Nah Ini hasil far Dengan menggunakan Effus Nah sekarang kita coba Bandingkan dengan Stata Sama atau enggak Oke Kalau Stata agak sedikit berbeda Maksudnya cara prakteknya Kita coba Jalankan Stata nya dulu Ya Stata versi 16 Yang akan saya gunakan ya Eh ada enggak ya Tunggu Stata Nah versi 16 Saya gunakan Stata versi 16 Ini saya bersihkan dulu ya Nah Untuk di Stata Ini saya sudah punya datanya ya Kita coba import dulu Data ini Kedalam Stata Caranya Pilih file Import Ini Pilih Excel spreadsheet Kemudian pilih browse Nah ini namanya ilustrasi data Nama file Excel nya ini ilustrasi data Open Kemudian kita pilih import First row as variable names ya Supaya judulnya enggak ikut Kita pilih oke Nah Di sini kita sudah berhasil mengimport data Dari Excel ke Stata Nama variable nya sudah nampak Cuman Coba kita lihat datanya dulu Data Data editor Nih kita pilih yang Browse boleh deh Browse aja Nah Ini muncul datanya Di sini Ini Ini kalau dia warnanya hitam Datanya itu dia sudah angka Kurs sudah angka Suku bunga sudah angka Inflasi sudah angka Tapi Year nya ini Year nya dia warna merah Kalau warna merah Tipenya string Nah itu enggak bisa Jadi kita harus ngebuat Data Ini waktunya ya Data Waktunya ini Timenya Tapi Datanya itu Jangan dalam string Nah Di sini kita perlu sedikit Mengoding Dengan Stata Kita close dulu Nah di sini saya sudah menyiapkan Kodenya Di sini kita pertama Akan membuat Variable Kita menggunakan Perintah di Stata Kita copy dulu aja Perintahnya Di sini ya Kita pindahkan comment Generate ini Kita membuat Suatu Variable Nama variable nya itu Time Kemudian TQ ini Kegunaannya Untuk ngebuat Data Kuartal Ini ada referensi Dari Stata Bagus nih Nah Teman-teman bisa baca Di sini ya Kalau mau ngebuat Data kuartal Kita gunakan Perintah yang mana TQ ini TQ itu untuk Kuartal ya Di sini kan ada nih Nah ini Kini untuk Kuartal ya Kalau misalkan Kemudian Half Misalkan untuk M Ada minute Misalkan nih Kemudian nih ada banyak Di sini Ada TM Kemudian ada TH ya Karena kuartal Kita TQ Ya Seperti itu Tunggu saya ingin melihat dulu ya Nah Kalau datanya dalam Kuartal Kuartal tadi TQ Kalau dia dalam mingguan Persen TW Dalam bulanan TM ya Gitu ya Per semester TH Nah Seperti itu Karena kita Karena kita kuartal ya Kita buat Cicak Mati jatuh Itu Nah kan Karena Karena dalam Apa namanya Dalam kuartal ya TQ Dan kita mulai Datanya itu kan Dari tahun Ini Dari tahun 1994 Kuartal ke 1 Maka di sini kita buat TQ Buka kurung 1199 Key 1 Tambah Garis bawah N kurang 1 Ini udah ketentuannya ya Seperti ini Tekan enter Nah jadi kita tuh Sebenarnya sudah ngebuat Variable time Coba kita lihat Ada namanya Variable time Nah ini time Tapi Ini datanya udah angka Cuman belum seperti ini Belum seperti ini Oke Kita edit lagi Selanjutnya Kita gunakan Perintah ini Format Time TQ Nah Kita copy Kita pindahkan Enter Nah Kita lihat Sekarang sudah terbentuk nih Datanya Nih Nah kan nih Yang ini dia string Huruf Yang ini dia sudah dalam Format bukan huruf Nah Udah warna hitam Siap diproses Selanjutnya Kita gunakan Kita jadikan waktu dulu Kita gunakan perintah T set time Nah ini Kita pindahkan Seperti ini Nah Nggak muncul ya Nah artinya Sekarang kita sudah Menganggapnya Sebagai data Data kuartal Dari 1994 Kuartal ke 1 Sampai tahun 2003 Kuartal ke 4 Nah baru disini Kita bisa melakukan FAR Ya Perintahnya seperti ini Nah FAR Kurs Suku bunga Inflasi Koma Lexnya tadi 1 sampai 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kita tekan enter Ya Enter Nah muncul deh Hasil FAR nya Nah ini hasil FAR Menggunakan Software Stata Ya Pertanyaannya Apakah Stata Dengan E-fuse Itu sama Coba Kita lihat Kurs Kurs dengan kurs Untuk lag ke 1 Nilai koefisiennya Ini Negatif 0,446 Sama nggak Kurs dengan kurs Sama Kurs min 1 Negatif 0,446 Kurs yang kedua Nilainya disini Negatif 0,341 Sama nggak Dengan Stata Sama Negatif 0,341 Kurs yang ketiga 1,349 Apakah sama Sama Jadi hasil Jadi hasil Antara Stata Dengan E-fuse Untuk FAR nya Itu sama Nah seperti inilah Cara prakteknya Untuk interpretasinya Itu sudah ada Di video saya sebelumnya Oke semoga Bermanfaat Mohon maaf Atas segala kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton